Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ada pun cara untuk membuat lembar pengesahan 3 tanda tangan di Microsoft Word Caranya salah mudah ya Biasanya pada lembar pengesahan itu ada 4 tanda tangan untuk pengesahan Pada lembar pengesahan dan ada juga yang 3 ya Sekarang saya akan berbagi kepada teman-teman Untuk membuat lembar pengesahan dengan 3 tanda tangan Oke langsung saja Disini langsung saya membuat tanda tangannya ya Tanda tangan yang pertama Teman-teman enter saja seperti ini Lalu misalnya disini ada yang menyetujui itu ketua tingkat ya Teman-teman tinggal menyesuaikan saja ya Siapa yang bertanda tangan dan jawabannya pada lembar pengesahan teman-teman Misalnya disini ketua tingkat Nah lalu teman-teman arahkan kursor pada bagian ini ya pada bagian mistar Lalu teman-teman atur jarak ya misalnya jaraknya 10 cm ya Untuk tanda tangan yang kedua Nah disini kita menggunakan yang ini teman-teman left tab ya Kemudian teman-teman tinggal Tekan tombol tab yang ada pada keyboard Nah seperti ini Lalu kita buat jawatan atau tanda tangan yang kedua Kita bikin jabatannya dulu ya Misalnya disini wakil Oke teman-teman enter ya Enter Ya misalnya dua kali enter lah Untuk jarak tanda tangan ya Nah langsung saja Disini nama ketua tingkatnya Disini bisa kita buat Bolt ya Bolt lalu ada garis di bawah tulisan ini Nah seperti ini Kita nonaktifkan dulu teman-teman Underline nya Seperti ini Dan bolt nya udah usah ya Oke selanjutnya Ini kita bikin underline nya Oke kita nonaktifkan dulu Lalu kita enter lagi Nah disini kita buat NIM nya NIM nya bebas ya Tuan-tuan NIM nya Sesuaikan dengan NIM Atau NIP Atau nomor Nomor ID dari Yang bertanda tangan pada lembar pengesan Tuan-tuan Tidak usah saya tuliskan ya Tuan-tuan tinggal misalkan saja Nah ini karena ini jaraknya terlalu Jauh Kita Ubah ya Nah seperti ini Oke Setelah itu kita membuat Tanda tangan ketiganya Tuan-tuan Tanda tangan ketiganya itu kita enter ya Dua kali lah Kemudian Nah tanda tangan ketiganya ini Kita taruh di tengah-tengah teman-teman Nah maka dari itu kita memakai ini Center ya Disini ada Menyetujui juga Nah tapi disini menyetujinya Itu Dosen Kita enter dua kali Sama dengan di atas ya Untuk jarak Tantara tanda tangan Kalau terlalu jauh Teman-teman kayak begini Kita bisa Mengatur spasinya saja Supaya tidak terlalu jauh Kita pakai spasinya satu saja ya Yang ada di dalam Tanda tangan ini Nah kemudian Ini namanya Kayak di atas ya Kita buat lagi Dan kita underline Misalnya Nama dosenya itu Untuk nipnya NIDN ya Kalau Ini kita Sesuaikan ya teman-teman ya Karena Ini tergantung Teman-teman ini Bisa Ini NIDNnya di tengah Ini nanti akan begini ya Akan sembang Kiri kanannya Bisa juga Teman-teman Saya jajarkan dengan nama Seperti yang di atas ya Nah caranya yaitu Ini kita Kembalikan ke sini Lalu ini Kita buat lagi begini Usahakan sejajar ya Dengan Nama dosennya Seperti ini Jadi tinggal kita Tab Seperti ini teman-teman Oke mudah sekali ya Ini sesuai dengan Teman-teman Sesuaikan saja dengan Kebutuhan Dan Pengaturan yang telah Di Atur Sebelumnya Nah itu teman-teman Jadi ya Nah itulah cara untuk Membuat lembar Pengesahan Dengan tiga tanda tangan Di microsoft word Semoga tutorial ini Dapat bermanfaat Untuk teman-teman semua Dan sampai ketemu pada video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya